Intro Halo fellas Ido lagi di museum si Baduga nih Tapi gak sendiri Kenali nih temen Ido Please nih Si suka scenes tapi gak suka ngitung Satu lagi ada Arta nih Anaknya kritis, suka debat Tapi malas baca Yang dikenalin nih Ido Si suka segalanya Apalagi Kalau soal wanita Hahaha Wah Temen travel nih ke tahun 90an Kita kayak ngerasa fight sides Zaman dulu gitu gak sih Asli Jadi kita ini temen travel nih ke tahun 90an guys Kayak estetik banget gitu Mending balik lagi aja lah ke masa depan Daripada harus menetapin masa lukannya Satu Dua Tiga Weee Kita udah balik lagi nih ke jaman now atau orang sekarang Jaman sekarang banget Yang sekarang tuh pandemi tuh dimana-mana banget guys Jadi kita akan aman-aman aja Kalau kita mengikuti protokol itu Daripada ngomongnya disini kesan aja Kesan aja Kesan aja Hello Millenia Hello Millenia Ketemu bawa kita Herlum Yud Herlum Yud itu dihabili dari kata Bahasa Inggris Dari translate nih juga translate Herlum artinya Pusaka Yud artinya Pemuda Jadi kita adalah Pemuda Pusaka Halo apa kabar semuanya Semoga baik-baik saja Sehat selalu Sejahtera Pokoknya mantap lah buat kalian yang di rumah aja Sekarang kita lagi di Museum Sri Baduga Bandung Bener Sekarang kira-kira kita mau ngapain Ngapain tuh Alhamdulillah kita tuh dikasih kesempatan sama Museum Sri Baduga Untuk mengenal Museum Sri Baduga lebih dalam nih katanya Dari kita tuh disini katanya bakal memperdalam salah satu benda koleksi teknologika yang sedikit Menarik ya Menarik banget Menarik banget Kasih clue dong Kayaknya katanya Lidhi sama atau udah tau Ido emang gak tau sama sekali ini benernya apa Berantun juga pasti mau tau kan Oke pasti dong Pokoknya ini menarik banget Yang Zodiacnya Libra Pasti tau kayaknya Zodiac Libra Sebelum kita mengenal lebih jauh apa aja isi dari musim Sri Baduga Harus banget kita tau nih sejarah-sejarah atau penjelasan-penjelasan Dari musim Sri Baduga ya gak Bener Ya kita tonton Swipe out Satu, dua, tiga Musim Sri Baduga Yang diambil dari nama seorang raja Yang bernama Raja Sri Baduga Ia telah berkuasa Pada tahun 1482 sampai 1521 Di dalam musim ini banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah dari Jawa Barat Keren Musim ini terletak di kota Bandung di jalan BKR nomor 185 atau jalan lingkar selatan Jadi gitu guys cipirkan sedikit dari musim Sri Baduga ini Bener Nah Kita bakal belajar sambil seru-seruan Bener Jadi gak akan boring dan kalian juga harus enjoy Bener itu Transisi dong transisi coba Ayo otw ya ke musim Transisi Kalau aku sih terakhir ke sini itu waktu SD Kalian juga Kamu terakhir ngopo SD gak sih? Waktu bocil dong Iya jadi lupa-lupa inget gitu Yang paling ingetnya itu mah yang di luar ini ada kereta gitu Oh kereta kuda Masih ada tekstur-tekstur dari Soekarno nya Jadi tekstur-tekstur Soekarno Jadi gimana sih? Mau lihat kesana gak? Ayo lah Ayo Pegang gak? Pegang Masih merasakan saura Soekarno bilang Tidak gak? Tidak gak? Tidak gak? Tidak gak? Tidak gak? Ulangi 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 Tidak! Yuk kita lihat yang lain Wow ini kayaknya jaman kerajaan gitu gak sih? Hmm Perjuangan jaman dulu tuh bener-bener ya? Yang bener-bener perjuangan gitu Melihat kondisi Indonesia yang sekarang Pahlawan jaman dulu tuh susah-susah Yang lebih ini yang harus dikenal selalu Terus kita diingat selalu Jadi sekarang kita dilatih tiga dan baru naik Lihat koneksi yang lumayan menarik nih Yaitu tentang mainan anak-anak Mainan-mainan jaman dulu yang identik dan Harus banget kita setarikan Soalnya sekarang udah gadget banget gak sih? Ya Kau milenial nih siapa nih Kita harus setarikan tetap Jangan sampai kaleci online Susah kan? Susah Coklok online Emang bisa Enggak ada sih coklok online Oh ya? Wow Coklok kaleci jangan lah Susah 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 Semang harus pindah-pindah diletarikan Jangan sampai semuanya serba online gitu Eko ini apa? Ini mah romangir aman Mari Ini apa sih? Alat besi gitu ya? Iya Mari Iya Nah Sebelum kita otowel ke koleksi yang bakal kita lihat Kita mau ngewawancara dulu nih sama salah satu narasumber yang ada disini Mau nanya-nanya dulu tentang museum Sibaduga Kenalin nih Ini Bapak Iyib Bapak Iyib ini disini sebagai koordinator pemanduan museum Please bimbingan edukasi juga Pak Iyib ini dikenal banget dengan keramahannya Terus nih ya katanya Pak Iyib paling doyan makanan amis hasemlada Wah Gila gak tuh? Udah langsung aja ya kewawancaranya Begini Museum itu kalo kita pilihkan ada dua Dua kategori Satu museum umum Dua museum khusus Artinya museum umum itu museum provinsi atau museum wilayah Yang dikatakan museum Makanya yang mendirikan atau yang memberikan Apa ya Dana dan yang sebagainya adalah pemerintah Di museum Sibaduga itu Ada beberapa koleksi Yang dimasukkan ke kategori koleksi master piece Artinya master piece disini adalah koleksi yang jarang Pemakaiannya di masyarakat gitu ya Jadi hanya di kalangan tertentu saja Makanya di museum Sibaduga ini Ada ruangan koleksi master piece Atau koleksi-koleksi pilihan Jadi dari setujuh ribu buah koleksi Lalu dipilih Ke sepuluh klasifikasi koleksi Jadi dari perwakilan dari sepuluh klasifikasi itu Ada koleksi master piece Nah kalau dikatakan yang paling unggul adalah Itulah yang ada di ruangan master piece Nah begini Untuk perawatan-perawatan koleksi yang sudah masuk ke ruangan koleksi museum Atau ke ruangan master piece Atau ke ruangan storage Itu dirawat dengan dua cara Pertama dengan perawatan kualitatif Dan yang kedua dengan otentif Begitu ya Jadi supaya koleksi ini langgang Atau bisa bertahan lama Maka dirawat Dilakukan dengan cara yang tradisional Amapun yang modern Nah untuk perawatan-perawatan itu Dilakukan di laboratorium Jadi kami punya lem untuk perawatan koleksi Ya begini Anak-anak zaman milenial Anak-anak sekarang itu cenderungnya Banyak bermain ke mall gitu Jadi mereka tuh elektrasi di mall Jadi musim ini kadang-kadang terabeikan Padahal musim ini bisa dimanfaatkan oleh generasi muda Sebagai laboratorium Untuk pengembangan wawasan Dan tidak Kesejarah Dan budaya Lalu juga Saya harapkan Silahkan memahatkan musim ini Sebagai sarana penelitian pembelajaran di sekolah Yo makasih banget buat Pak Ip Udah meluangkan waktunya buat kita Makasih banget Pak Sekali lagi Ini sangat-sangat membantu Udah yah kita langsung lanjut ke Koleksi yang akan kita kunjungi Gaskun Sekarang di depan kita udah ada Koleksi yang bakal kita bahas Kan tadi di awal udah dikasih tau ya Clownya Libra Ya udah Tidak ada yang aja jadi timbangan emas Eh Lihat aja Itu timbangan biasa Timbangan berat badan Timbangan bebek Kira inti Oh bedanya Beda Pak Coba dari bentukannya Jauh 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 Kira inti Timbangan buat ini Aduh maaf ya sekali lagi Kita lihat coba Tuh guys Jadi ini tuh timbangan emas namanya boy Jadi ini tuh kalian tuh harus tau ya Ini tuh ada 4 bagian Apa tuh? Yang pertama tuh tuh tiang itu yang Tiang yang lurus itu Tiang lurus Jadi tuh pengusinya buat? Buat gantung diantar gantungan yang dua ini Si pipi opal itu ya Terus ada rantai itu Kita tau kan? Piring kuning itu Buat Mentimbang si bubuk emasnya Coba lihat gak? Lihat nih Kasih tau tuh Tuh Si itu tuh si piring itu Hmm Ada buletan-buletan kayak biji-biji gitu Terus itu biji buah Jadi itu teh Biji buah itu teh Buat menyeimbangkan Emas Emas Terus kotaknya itu tuh Kalian perasan gak itu isinya apa sih? Alat-alat dari timbangan ini Kayak biji-bijinya Rantai-rantainya juga Mas-masnya juga disempen disini Jadi Lebih spesifiknya lagi Kalau kalian mau tau nih Panjangnya itu 24 cm Lebarnya 12 cm Dan tingginya 10,5 cm Sespesifik itu Asli Gak ngerti lagi Teman dulu tuh sering banget nih Dibikin Timbangan-timbangan emas Timbangan-timbangan logam Padat, cair Pokoknya semuanya Mereka sering banget bikin timbangan Dan timbangan itu udah Dibuat tahun Kalau gak salah 17,70 deh Sampai dibeli para pendulang Hingga awal abad 20-an Gitu 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 Jangan berada Siapapun kalian Kondisi apapun yang sedang dialami Jangan lupain sejarah Ingat Kata Bapak Infimil Soekarno nih ya Apa katanya? Jasmera Jangan sekali-kali Meninggalkan sejarah Kami Hello Mute Jangan lupa like Comment Dan subscribe Yo kami undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makas Semoga Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa